Dari mana datangnya cinta dari Facebook katanya turun ke WA. Sekarang udah gak jaman Facebook, TikTok. Oke. Dari mana turunnya cinta dari TikTok turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa waktu jumpa wajahnya beda. Maka saya bilang muka itu dirawat. Jangan di filter. Apa? Muka itu dirawat. Bukan di? Filter. Ini yang di koleksi filter. Perempuan itu enak ngerawatnya. Dia cuma punya. Mau? Satu. Siapa yang udah nikah sini? Jangan pura-pura lupa kita. Sedang gak ini kalau lupa nih. Tidak di luar malam ini. Angkat tangan. Oke. Siapa yang punya istri? Ada? Perempuan itu gak banyak mintanya. Cuma satu. Semuanya. Dia cuma minta berapa? Minta satu. Jadi hari ini bisa jadi suami. Bisa jadi tukang pipa. Bisa betulkan mesin cuci. Ngangkatkan galon. Kita berpikir itu ribet. Bagi dia so sweet. Aduh suami aku bisa ngangkatin galon. Heroic banget. Itu beda sudut pandangnya. Makanya kita-kita yang udah nikah ya. Pajak ditanggung? Pemenang. Gitu ya. Pajak ditanggung? Pemenang. Terimalah segala kelebihannya itu. Makanya ada empat. Ada tiga R. Untuk menyenangkan hati dia. Pertama home care. Apa? Home care. Yang kedua skin care. Apa? Skin care. Yang ketiga ini. Senang. Direkam ini sama mereka tuh. Direkam. Nanti dibilang. Tuh Pak dengarkan Ustaz Lukman. Pas part itu aja yang dia kasih ke suaminya. Kalau yang kira-kira untung bagi dia tuh dia share gitu. Tapi itu yang di Samudera Atlantik ya. Yang udah lama mati tuh. Sini udah ada insya Allah. Nah kan udah direkam kan udah siap-siap mereka tuh. Nomor satu apa? Home care. Dua. Skin care. Tiga. Transfer. Nah yang keempat untuk suami. Fresh care ya. Ada yang gak paham. Ngapain pula fresh care bang? Ada. Agak lama jelaskan. Konsekuensinya pajak ditanggung. Kemenang. Kemenang.